Halo teman-teman selamat pagi ini baru akan terbit mataharinya ini masih agak gelap aku sudah standby di pinggir rel diantara stasiun Mojokerto ke arah sana hingga stasiun ke arah sana jadi ini adalah spot yang dulu sering aku kunjungi ya terakhir ke sini ini masih jalur tunggal bahkan rel yang ini ini masih belum terbangun sekarang udah jalur gandang disini bahkan sudah dibagar-bagar dulu nih disini lapangan hijau terus pohon ini yang mengingatkanku dengan spot ini dulu aku kalau henti ya nuduh di bawah pohon situ terjuga ke sana banyak pagar dan juga jalanan ini juga sudah diaspal sebelumnya ya jalanan biasa dan ini masih belum dikasih palang juga sih karena memang perlintasan bukan resmi ini perlintasan daerah sini aja tapi dipatasi sih yang lewat sini hanya bisa roda dua aja roda dua seperti motor ataupun sepeda ontel nggak bisa jalanan biasa mobil lewat sini oke sebenarnya untuk hunting kali ini tuh aku mengincar kereta api yang berbendera ya masih spesial Agustusan lah sebenarnya aku agak telat nyantingnya sekarang udah tanggal 19 Agustus seharusnya kemarin-kemarin terus aku uploadnya di tanggal 17 Agustus nah tapi ya ada suatu hal jadi aku bisa hunting beberapa hari terakhir ini dan kita berburu kereta api berbendera dan kereta api per stiker ataupun lokomotif per stiker yang akan lewat sebentar lagi atau pagi ini yang aku dapat infosi baru Jayakarta aja nih lokomotifnya per stiker nanti untuk lainnya nanti kita lihat aja Oke Mari kita tunggu sebentar lagi kereta api yang lewat itu kereta api Doho dari arah sana kereta api Doho dari Surabaya kota Tujuan Agir Blitar uh keretanya udah berangkat dari stasiun dari ini udah kedengeran suara lokomotifnya nah Mari kita tunggu keretanya merapat ke sini dari arah sana ini kereta paling pagi nih nih dia kereta Widhoho dari Surabaya kota Tujuan Agir Blitar bye hai 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 Oke kereta Widho Dengan lokomotif CC201 7702 Berbendera ya Lokomotifnya Mantap Masih Semara Agustusan teman-teman 17 Agustus Dan persiapan masuk stasiun Mojokerto Terlihat dari sini sinyal licau Itu sinyal mukanya stasiun Mojokerto Jadi ini berada di tengah-tengah Persis memang Antara stasiun Mojokerto dan stasiun Tarik Dan kereta Widho lewat sini 5.23 Masih pagi banget 5.24 5.23 tadi lewat sini Oke selanjutnya kereta Widho Yang lokomotifnya pakai stik Keredisi 79 tahun Republik Indonesia Kurang lebih sekitar 10 menit lagi lewat sini Nanti kita ambil spot dari sebelah sana ya Karena keretanya nanti lewat sini dan dari arah sana Oke ini sudah mulai terang Udah jam 5.30 Dan kereta Widho Jakarta sudah terlihat di sana Ya untungnya udah mulai agak terang Jadi nanti keretanya kelihatan agak jelas ya Nah ini mari kita tunggu kereta Widho Jakarta Oh kelihatan dari sini merah tuh Kita tunggu keretanya merapat ke sini Dengan lokomotif special livery kemerdekaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mantap! Dikasih klakson panjang sama sapaan dari asisten masinis Mantap 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 Nah benar ya Lokomotifnya pakai livery kemerdekaan 79 tahun Republik Indonesia Kelakson panjang tuh disana Kayaknya setiap perlintasan kelakson panjang tuh Disana ada perlintasan juga Perlintasan dalam marsi Bekas halte bangsal Ya itu dia kereta Widho Jakarta Momen utama kali ini Lokomotifnya stiker Jakarta itu tadi rangkaiannya panjang teman-teman Kereta penumpang terpanjang di jalur selatan juga Dilintas Surabaya Jakarta via selatan 15 kereta Artiri dari 13 kereta premium 1 kereta makan pembangkit dan 1 pembangkit Selanjutnya kereta Widho Dari arah sana lagi Dari kereta sana Tujuan agar Surabaya kota Kurang lebih sekitar 10 menit lagi Kereta-kereta pagi ini lumayan banyak teman-teman Kita bandingkan ya Spotnya mantep ini tadi ya Kelurusan Oke ini dia selanjutnya kereta Widho Jam 5.47 Sudah Menampakkan tuh ya Sudah terlihat lampunya Mari kita tunggu keretanya merapat ke sini Selamat menikmati Mantep ini teman-teman Pas sunrace-nya golden Kereta Widho dengan lokomotif CC2030201 Atau CC20338 Kayaknya memang di setiap perlintasan ini Wajib klakson panjang ya teman-teman Doho yang ini klakson panjang Tadi saya kata klakson panjang sambilnya apa sih Karena memang ini perlintasan gak ada palang pintu Ya Yang ada palang pintu itu disana Itu pun gak tau ya Udah aktif atau belum Yang jelas kemarin itu Dipasang palang pintu Sama disana juga PCL bypass sih Kalau gak pakai palang pintu ya gak mungkin juga Ya kita tunggu kereta api selanjutnya Dari arah sana lagi Kereta api jenggala Dari Mojokerto Tujuan yang kerasi Kurang lebih 15 menit lagi Ya kita hunting disini Sampai kereta api Mutiara Selatan ya Kita agak lama gak apa-apa lah Kita dapatkan kereta yang agak banyak Dan bervariasi Semoga aja nanti Antara kereta api Pasundan Atau kereta api Mutiara Selatan Ada momen kereta bersticker lagi Atau lokomotif bersticker lah Terima kasih telah menonton Kereta kayak jenggala gini pun Dipasang bendera temen Kereta GRD Mantep-mantep Ya kereta api sebentar lagi Kereta api Pasundan Dari Surabaya Kubang Tujuan akhir Kiara Jondong, Bandung Dari arah sana nanti ya Ya akhirnya kereta api dari arah timur Ya walaupun Cuma dua sih untuk huntinggal ini Kereta api Doho dan Pasundan ini aja Kebanyakannya ada di arah barat Atau di arah sana Oke kita tunggu Pasundan Kurang lebih sekitar 10 menit lagi Oke ini yang mendekati kereta api Pasundan lewat Kakak rasa nasi hilau ya Terus juga agak kabut nih Kalau misalkan keretanya gak nyalain lampu agak susah Mengetahui Tapi kayaknya masih belum deh Ya kita tunggu aja nih keretanya ya Awas 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke ini dia kereta api Pasundan sudah lewat disini Nyalain cuma lampu bawah aja Tadi hampir aja Dua motor itu nyelonong Tapi untungnya Ngeliat keretanya sih Ya kita tunggu satu kereta lagi Kereta api Mutiara Selatan Dada-dada sana ya Dari Bandung, Tusanagir, Surabaya, Kubeng Kurang lebih sekitar 15 menit lagi Lewat disini Itu sebagai video penutup Oke ini yang mendekati jam kereta api Mutiara Selatan Ternyata perlintasan ini semakin siang Semakin rame Atau mungkin memang jam segini aja Atau jam-jam tertentu Rame Karena ini jam sekolah juga Jam masuk sekolah nih Makanya rame Ya inilah harus waspada ya Lewat-lewat perlintasan Yang gak ada palang pintunya gini Nah perlintasan sebelah sana sudah berbunyi Kereta api Mutiara Selatan Sekarang sudah berangkat dari Stasiun Mojokerto Ya kurang lebih sekitar 2-3 menit lagi merapat kesini Kita tunggu ya kereta api Mutiara Selatan ini Sebagai video penutup hunting kali ini Oke ini dia kereta api Mutiara Selatan Gak ada stikernya ya lokomotifnya Tapi gak apa-apa Oke kelakson terus Ini banyak yang robos di belakang Terima kasih telah menonton! Oke mantap Kelakson panjang Nah sebenarnya kereta Pimutera Selatan ini Bisa dipacui di atas 100 km per jam Atau maksimalnya 120 Cuma untuk jalur disini Ini ada dua bagian kecepatan Jalur yang ini bisa 110 Untuk kereta ke arah sana Sedangkan yang sana itu Mentok 100 untuk kereta ke arah sana Jadi Pimutera Selatan tadi mentoknya 100 ya Di lintas ini Sebenarnya bisa 120 120 nya itu ke arah barat sana Dari peta Mojogerto Dari stasiun Mojogerto sana Hingga ke arah Kroyal Bahkan sampai Banjar itu bisa sampai 120 Kalau gak salah Kroyal Banjar itu sudah Entah 115 entah 120 gitu kecepatan maksimalnya Padahal single drag itu Nah di lintasan Mojogerto sampai Banjar bisa di atas 100 Pokoknya Nah sepertinya cukup untuk hunting kali ini Karena kereta api sebentar lagi masih lama Sekitar 1 jam lagi Kita tutup baca untuk hunting kali ini Hunting kereta api di spot ini Di daerah Kepu Anyar Perlintasan liar Dapat beberapa kereta api Dan momen utama hunting kali ini yaitu kereta api Cekarta dengan lokomotif livery edisi Kemerdekaan atau 79 tahun Republik Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tengah Terima kasih telah menonton!